Aksi kemudian ditukar dengan urusan finansial dan segala macam, jabatan dan segala macam. Paling banyak ditawarkan berapa? Macam-macam lah. Kenapa kemudian ada dinas berani menawarkan sejumlah uang, jabatan? Dari mana kira-kira uang itu kan begitu? Apa yang tidak terungkap di balik aksi demo itu? Kita tahu bahwa demo itu tujuannya memperjuangkan sesuatu, namun ternyata ada saja di balik hal itu. Dan di samping kiri saya ini merupakan aktor ya. Aktor raksi demonstrasi di Kabupaten Nama Kasa. Awal kali berdemo itu kapan? Saya memulai dunia gerakan itu pada tahun 2014. Waktu itu? Waktu itu saya masih SMA kelas 3. SMA kelas 3? SMA kelas 3. Dan kebetulan waktu itu saya juga kenal dengan beberapa teman-teman OKP yang kemudian karena dekat. Yang saya ingat waktu itu ada demo besar-besaran di kampus YIM. Waktu itu kelas 3 ikut? Ikut. Jadi awal pertemuan saya di dunia gerakan di situ. Waktu itu masih SMA kelas 3. Jadi sudah memulai dari waktu yang sangat dini sekali. Sangat dini memang. Jadi awalnya bukan di dunia gerakannya. Tetapi yang bikin saya kagum waktu itu ada beberapa teman OKP yang aktif waktu itu. Saya tertarik dengan mereka karena membaca buku waktu itu. Membaca buku. Akhirnya saya penasaran. Sampai saya lulus. Lulus SMA waktu itu. Karena kedekatan saya waktu itu sangat baik. Saya masuk kampus tahun 2015. Masuk tahun 2015. Akhirnya saya hanya sebatas berteman dan berkawan. Bahkan bersahabat dengan teman-teman yang ada di kampus. Lama kemudian teman-teman di semester 3. Sudah memulai dengan dirinya sendiri mencari jati dirinya. Waktu itu saya tertinggal. Paling akhir lah ikut di organisasi itu. Semester 3 ya? Semester 3. Baru ikut ya? Baru ikut. Karena waktu itu memang saya di awal-awal menjebak teman-teman saya untuk masuk di OKP duluan. Menjebak teman-teman karena faktor kedekatan saya dengan mungkin bisa dikatakan senior-senior yang waktu itu saya masih SMA. Jadi teman-teman saya buju untuk ikut di beberapa OKP. Kira-kira. Nah, di 2016 akhir itu saya memulai sadar diri bahwa mahasiswa itu tidak hanya sebatas cukup banyak kawan gitu kira-kira. Tetapi harus juga ada tempat wadah yang kemudian bisa mengasah diri. Nah, disitulah saya berpijak di salah satu OKP di Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, yang waktu itu juga saya dijebak oleh ketumnya untuk ikut gitu. Dijebak untuk ikut. Karena di kampus kita sudah selesai rekrutmennya, saya ikut di bangkalan waktu itu tahun 2016. Di kampus UTM, Komisariat Fisip. Nah, disitulah saya ditempa sampai akhirnya di tahun 2016 ke atas, saya sudah mulai menampilkan diri dengan gerakan. Sering aksi demo gitu ya? Sering. Jadi, kalau di kampus dulu, saya melakukan gerakan itu dengan teman-teman OKP yang lain dan teman-teman yang aktif di Ormawa. Di tahun 2017 akhir, kita melakukan besar-besaran aksi terkait penggunaan fasilitas waktu itu. Waktu itu saya mau ujian, tetapi di kampus itu tidak memadai persoalan fasilitasnya. Nah, disitu saya berpikir, ini kita bayar, kemudian kita kuliah tiap hari masuk, tetapi ketika ujian, fasilitas tidak lengkap. Akhirnya disitulah muncul gagasan dengan teman-teman. Saya berupaya mengumpulkan beberapa teman yang sudah akrab dengan saya, sehingga disitulah nama saya mencuatlah di kampus. Dan biasa dipanggil IBAS di kampus. Waktu itu juga, dengan seiringnya waktu, kemudian juga saya mencoba untuk memberanikan diri melakukan gerakan itu di luar kampus. Melanjutkan di luar kampus? Melanjutkan di luar kampus. Kalau waktu di kampus berapa kali demo? Tidak terhitung. Tidak terhitung juga, karena kampus juga bagian dari tempat belajar saya untuk menempat diri. Karena mayoritas mahasiswa itu kadang hanya sebatas kuliah, pulang, kuliah pulang, tetapi setelah itu tidak tahu mau kemana. Bukan karena saya yang aktif di organisasi ataupun bukan karena saya yang aktif di gerakan ini, kemudian kehidupannya terjamin, tidak. Tetapi dari situ saya banyak belajar tentang berbagai kehidupan. Lebih-lebih judinya gerakan. Sangat luar biasa dan fantastis kehidupan di gerakan itu ternyata. Fantastis dimaksud gimana? Yang saya maksud fantastis, satu saya dikenalkan dengan banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda di dunia gerakan itu. Banyak pula yang ingin kenal. Banyak pula yang ingin kenal, kemudian banyak pula yang ingin mencederai. Jadi tidak hanya sebatas ingin kenal, tetapi kadang ingin memfaatkan di dunia gerakan itu. Nah, disitulah saya sadar bahwa cara terbaik untuk turun jalan itu tidak harus negosiasi dengan siapapun. Kecuali dengan teman-teman kita yang memang sepakat untuk melakukan gerakan ataupun turun jalan. Karena ketika kita terbuka kepada orang yang bukan kelompok kita ataupun orang yang sepakat dengan kita, maka dengan berbagai cara mereka melakukan hal-hal yang di luar kemungkinan. Nah, menarik sebenarnya ketika bicara soal gerakan di Pemekasan dengan berbagai isu. Cuman dari gerakan itu kadang kan tidak muncul hasil ya dari gerakan itu. Dalam kata kutip bukan hasil lain-lain, tetapi apa sih hasil aksi itu ataupun hasil dari turun jalan itu kan kira-kira? Itu ada beberapa faktor memang. Memang ada beberapa faktor. Satu, kurangnya kita untuk berupaya terus menekan pemerintah untuk kemudian memfollow up dari apa yang menjadi tuntutan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang pemerintah enggan. Enggan untuk memfollow up itu. Kenapa saya katakan demikian? Pernah kejadian waktu itu saya melakukan aksi demonstrasi berkaitan dengan Hari Tani Nasional. Nah, waktu itu karena satu tahun yang lalu kalau tidak salah. Gencar-gencarnya urusan tembakau. Disitulah ada faktor yang kemudian membuat gejolak besar baik dari regulasi yang diatur oleh pemerintah justru tidak berpihak kepada masyarakat. Nah, pada saat Hari Tani Nasional itu saya mengusulkan ke DPRD setempat untuk kemudian dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada. Sehingga harapannya waktu itu ketentuan ataupun pijakan-pijakan dari pemerintah itu memang betul-betul berpihak kepada masyarakat. Faktornya sampai detik ini kayaknya tidak ada, tetap-tetap saja gitu, kira-kira. Jadi informasi yang beredar itu, demo itu juga ada istilah disuruh. Jadi sepengalaman kamu, kamu pernah disuruh siapa? Kenapa pernah mengalami itu? Sejauh saya aktif di gerakan, saya tidak pernah disuruh oleh siapapun. Tidak pernah. Dan saya tidak pernah berkoalisi dengan siapapun. Makanya yang perlu dilakukan dan yang wajib menjadi komitmen bersama itu bagi teman-teman gerakan adalah jangan pernah melakukan negosiasi dengan siapapun. Karena begini, ketika teman-teman ataupun warga gerakan sudah ingin melakukan aksi demonstrasi, tentu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat ataupun oleh katakanlah dinas. Katakanlah dinas yang ingin melakukan komunikasi dengan kita. Tentu mereka melakukan upaya negosiasi. Nah, saya menjauhi itu. Negosiasinya biasanya berupa apa? Macem-macem. Yang paling lucu lagi kalau saya itu pernah ditanya maunya apa gitu kan. Kemudian ya lucu-lucu lah penawarannya. Pernah ditawari uang juga? Oh pernah. Bahkan bukan hanya satu kali dua kali kalau urusan itu. Nah, tidak hanya itu. Jabatan juga pernah ditawarkan kepada saya. Asalkan diam gitu kira-kira. Tetapi bagi saya output daripada gerakan itu tidak fokus terhadap persoalan tawaran-tawaran itu. Tetapi komitmen dari apa yang kita sudah sepakati bersama dengan teman-teman ataupun dengan kelompok kita yang sepemahaman dengan kita itu, itu yang harus kita lakukan. Walaupun terkadang, ini kan bukan rahasia umum. Kata Mas Ongki tadi, dia katakan, kamu disuruh. Kamu disuruh ataupun kamu pernah disuruh ya? Disuruh ya. Atau berkoalisi dengan RIA. Berkoalisi. Kalau saya selama aktif di gerakan, tidak pernah. Karena saya belajar di luar itu ataupun aktif di jalanan itu, tetap dan fokus terhadap analisa saya sendiri. Kalau misalnya ada kejanggalan, kejanggalan di mana, kemudian faktor regulasi ataupun undang-undangnya di mana. Nah, disitulah yang menjadi kajian saya, sehingga itu menjadi pembelajaran bagi saya. Tetapi, banyak orang mengatakan, bukan sesuatu yang tidak jarang. Ada gerakan-gerakan yang terperosok ke situ. Jadi, kira-kira kalau kamu melihat, kenapa kemudian ada dinas berani menawarkan sejumlah uang, jabatan? Dari mana kira-kira uang itu? Nah, itu yang perlu kita pertanyakan kembali kepada mereka. Karena kita juga tidak tahu dari mana uang mereka yang tawarkan, kemudian dari mana yang mereka peroleh, gitu kira-kira. Beredar juga isu yang mencuat bahwa gerakan hari ini itu tidak murni atas dasar pemikiran dan analisanya sendiri. Bagi saya mungkin itu hanya sebagian kelompok yang menggunakan itu. Artinya tidak semua gerakan patut diklaim negatif semua, gitu ya? Nah, tidak perlu dan tidak wajib mengklaim hal-hal seperti itu, walaupun sebenarnya di posisi saya itu kadang banyak juga yang mengklaim bahwa kalau IBAS itu apa? Kata saya, kira-kira begitu. Itu pun karena hanya faktor dekat saja saya waktu itu. Jadi, misalnya nih, saya dekat dengan Mas Ongki. Kemudian Mas Ongki ini relasinya cukup besar dengan orang-orang dinas, misalnya. Ataupun yang biasa ngelola pekerjaan dinas, begitu kira-kira. Nah, tiba-tiba muncul, misalnya kata saya ingin melakukan gerakan, begitu kira-kira. Karena ya tidak hanya satu oknum saja yang berupaya untuk melakukan penggiringan untuk tidak aksi, banyak. Yang menekan lagi. Yang menekan banyak. Alasannya macam-macam juga, gitu loh. Tetapi bagi saya, ketika saya hak lillahi ta'ala untuk memperjuangkan haknya masyarakat, maka wajib dan pantang bagi saya untuk tidak demo, gitu loh. Untuk tidak menyampaikan bagi saya itu. Justru, bagi saya yang haram tidak menyampaikan kalau misalnya itu sudah ada kejanggalan, tapi kemudian tidak disampaikan oleh saya, atau saya menerima sesuatu, gitu loh, kira-kira. Nah, itu yang tidak patut bagi saya, gitu, kira-kira. Saya bahkan mewajibkan bagi saya untuk menyampaikan temuan-temuan di bawah itu, agar publik juga bisa tahu, gitu. Tetapi kadang saya juga berpikir gimana ketika ada isu yang berkembang, ada demo suruhan, kemudian ini outputnya begini. Nah, bagi saya itu hanya sebagian oknum yang ingin mencederai marwahnya sendiri. Karena yang melakukan gerakan saja tidak hanya fokus terhadap mahasiswa, ya kan. Banyak oknum-oknum yang juga aktif di beberapa organisasi, lah, begitu kira-kira. Entah apa targetnya juga saya tidak tahu, itu hak mereka. Tetapi bagi saya, selama saya aktif di bangku kuliah sampai detik hari ini, tidak pernah, walaupun ada yang negosiasi, mencoba untuk komunikasi ke saya, lebih baik saya tidak menerima, silakan, tergantung mereka, mau dibuat apa saja, gitu, kira-kira. Kadang saya pernah hanya karena tidak nyaman saja, bukan menerima ya, tetapi menghargai komunikasinya, menghargai komunikasi hanya faktor kedekatan emosional. Jadi, disitulah saya berpikir, ya, saya juga punya sisi kemanusiaan, kan, begitu, kira-kira. Untuk menghargai kita, tetapi tidak kemudian menerima sesuatu, begitu. Kalau saya mau urusan finansial atau urusan posisi, lah, kira-kira. Saya di dulu sudah kaya, kayaknya. Sudah kaya, tetapi, karena pada perinciannya begini, Mas Songki, pejabat sekalipun akan menilai siapapun yang berkomitmen, itu akan, paling tidak ada nilai lebih di situ, ada nilai plus, yang kemudian, kalau anak ini karakternya begini, komitmennya tinggi. Itulah yang menjadi nilai tawar yang kemudian tidak bisa diperjualbelikan, lah, kira-kira begitu. Nah, saya berpikir ke sana, kalau saya misalnya, aksi, kemudian ditukar dengan urusan hal-hal lain, finansial dan segala macam, jabatan dan segala macam, maka umur saya cukup di situ, dan pedelian orang lain kepada saya itu, oh, anak ini cuma begini, gitu. Sampainya di situ. Sampainya di situ. Saya berupaya untuk tidak mau di situ, gitu loh. Tetapi bukan tidak pernah tergiur, ya. Normalnya masih tergiur, ya. Kalau tergiur, jangan tergiur. Namanya juga manusia, kan. Paling banyak ditawarkan berapa? Macem-macem, lah. Macem-macem, kira-kira begitu. Sampai ratusan juta. Ya, ada lah. Cuman, saya nggak ini. Bukan nggak mau, ya. Pada intinya, kalau... Jadi saya menjelaskan itu begini. Kalau misalnya ada yang negusiasi. Kalau sambian maunya tidak ada demo, saya menghargai komunikasinya sambian. Tetapi tidak kemudian saya harus menerima ini. Bukan saya suci, tidak. Saya juga mau kok, kan, begitu. Saya juga mau. Tetapi, biar ada penilaian lain bahwa ketika gerakan ini harus dilaksanakan, tetapi tidak kemudian harus diukur dengan persoalan ini. Jadi, sifat teman-teman warga gerakan itu biar terukur dan ternilai dari segi kualitas daripada teman-teman sendiri, gitu, kira-kira. Jadi, kembali lagi tadi, paling besar nominal yang ditawarkan berapa? Yang pernah lah dialami dan itu bentuk negosiasi. Waktu itu pernah... Nggak nyampe sih kalau 100, kalau di atas 50-an mungkin ada. Jadi, berani sekali begitu ya, Dinesh, menawarkan uang sebesar itu. Ya, mungkin karena mereka ketakutan ketika persoalan ataupun kasusnya diangkat. Mereka ketakutan kepada publik, sehingga nanti menjadi sorotan bersama, gitu. Ketimbang bayar oknum-oknum lain dengan nominal yang lain, kan, begitu, kira. Mending nutup ini, gitu, satu dengan nominal besar cukup, selesai, gitu, kira-kira. Tetapi, saya tidak, gitu. Artinya, lagi-lagi bukan saya tidak mau urusan finansial, tidak. Bukan karena suci, ya? Bukan karena suci, tidak. Tetapi, biar mereka itu juga berpikir bahwa nilai idealisme itu tidak bisa diperjualbelikan. Oke. Dan hari ini, justru banyak yang anak-anak muda yang baru lulus kuliah, ya, terjebak di situ. Nah, itulah sebenarnya PR kita bersama, ya. Cuman kan kadang kita memberikan arahan kepada teman-teman itu untuk kemudian tidak melakukan seperti itu. Kita yang keliru, gitu. Kesedaran individu itu juga perlu ditanamkan di kampus sebenarnya. Jadi, kalau dulu saya itu, kenapa saya tertarik di dunia gerakan? Karena nilai dasarnya adalah saya harus membaca buku. Sehingga tidak pragmatis, gitu. Tetapi, di aku itu tidak. Saya berangkat dari pengalaman. Jadi, kalau mau dikatakan saya korban, saya juga korban senior, gitu, kira-kira. Korban senior. Korban senior. Korban senior. Jadi, saya diajarkan oleh senior itu, ya, memang di awal-awal suruh baca buku. Biar pinter, gitu, kira-kira. Biar pinter, tetapi suatu ketika, tiba-tiba ada surat masuk, gitu. Ada surat masuk ke salah satu dinas, gitu, kira-kira. Di situlah, saya dihubungi banyak orang. Dihubungi banyak orang, kok bisa saya yang dihubungi ini. Saya kaget juga waktu itu. Ternyata, korlap vaksinya saya, katanya. Nah, dari situlah, kok gini ya, mainnya senior-senior, gitu, kira-kira. Saya tidak tahu, karena kalau saya yang jadi korlap, gitu. Cuman, tiba-tiba di surat itu, ada nama saya, gitu, sebagai korlap. Ya, mau tidak mau, ya. Tama kalinya, waktu itu, ya. Mau tidak mau, ya, ayo, gitu, kira-kira sama saya. Jadi, dari situlah saya juga belajar, ternyata, kadang senior itu tidak sepenuhnya mengkader kita, gitu. Jadi, kadang mengorbankan kita. Iya, mengorbankan kita. Nah, ya mungkin saya juga bagian dari korban senior. Bahkan, sampai itu ini pun, juga saya merasakan bahwa acclaim di salah satu tatanan pemerintah itu sangat luar biasa. Jadi, kalau kita tetap mau mengkonsisten di dunia gerakan, jangan pernah melakukan, ya, komunikasi sih, iya, tapi negosiasi itu juga perlu dijauhi. Perlu dijauhi, itu kemudian, ya, ada waktunya lah. Tentu, tentu sangat berat mempertahankan idealisme hari ini. Luar biasa, beratnya luar biasa. Kodaannya juga luar biasa. Ya, saya tidak mengkiri itu, Mas Hongki, karena saya juga beranjak dewasa, ya. Tentu kan, sebenarnya kalau saya pribadi hari ini sudah mulai tidak tertarik di urusan gerakan itu dengan penilaian masyarakat ataupun dari teman-teman yang lain, ini outputnya begini. Saya lebih fokus di dunia pendidikan, kemudian, ya, paling tidak nanti keluarnya, ya, usaha kayak atau apa gitu kira-kira. Atau bisa jadi dosen. Atau bisa jadi dosen, begitu kira-kira. Tetapi, kalau sekarang ini, ya, memang sewaktu-waktu ya di urusan-urusan tertentu memang harus turun jalan. Tetapi, kalau aksi ini dijadikan pekerjaan, nah, ini tanda kutip, ya, kalau aksi ini dijadikan pekerjaan, kemudian outputnya adalah urusan finansial, misalnya. Memperkaya diri, misalnya. Memperkaya diri. Ya, janganlah begitu. Jangan. Lebih baik, ya, ada jalan lain yang menuntun kita ke yang lebih baik, begitu kira-kira. Tetapi, kamu sebagai aktivis jalanan, yang suka turun jalan, kamu tahu nggak mana aksi demo yang suruhan, mana aksi demo yang dapat bayaran? Tahu ya? Ya. Bisa mengidentifikasi? Ya, bisa mengidentifikasi, tetapi itu kan rahasia daripada mereka masing-masing. Tidak kemudian harus, kamu begitu ya? Tidak. Tetapi, maksudnya, kamu pribadi bisa melihat itu? Bisa. Bahwa demo ini suruhan, bisa melihat. Bisa. Karena, saking lamanya juga, berpengalaman di dunia negara-negara itu. Nah, sekarang kamu lebih suka disebut aktivis, atau LSM, atau apa? Saya lebih sepakat dipanggil aktivis. Kenapa harus aktivis? Nilai daripada aktivis itu kan idealismenya. Jadi, tidak semerta-merta, teman-teman itu menilai aktivis itu pragmatis. Tetapi pragmatisnya aktivis itu punya cara yang berbeda. Artinya, begini, kalau aktivis itu kan mau melakukan gerakan dengan cara menggandeng pemerintah, melakukan, ataupun menjalankan program pemerintah. Begitu kira-kira. Itu kan nilai plus daripada idealnya. Tetapi, bukan dalam arti saya ingin menjelekan LSM. Tidak ya. Tetapi, kalau kata LSM ini kan sudah mencuat daripada masyarakat luas begitu, yang notabene-nya, begitulah kira-kira. Bahkan, tidak jarang lagi kita temukan begitu. Bahwa penilaian daripada oknomenut tertentu, oh, ini begini. Sehingga citranya juga jelek. Makanya, saya itu, ya, lebih hati-hati gitu kira-kira. Lebih hati-hati untuk kemudian melakukan suatu gerakan yang dampaknya nanti luar biasa. Karena, yang paling saya wanti-wanti adalah klaim. Klaim daripada orang-orang yang dekat dengan saya. Walaupun sebenarnya mungkin banyak juga yang sudah mengklaim saya begitu kira-kira. Bahwa kamu, kamu, udahlah, Basri itu saya yang memegang. Iya, saya yang memegang. Tetapi, kan saya buktikan kalau saya ini tidak bisa diklaim. Saya akan buktikan dengan cara saya sendiri. Dan hari ini, meranjutkan S2. Meranjutkan S2, saya? Itu aktivis yang menarik. Karena banyak aktivis yang sudah selesai di S1. Iya, iya. Jadi, artinya dunia pendidikan masih menjadi konsentrasi kamu, ya? Bagi saya, kewajiban mencari ilmu adalah hal yang paling utama. Tentu, tidak menjamin teman-teman yang aktif di gerakan itu nantinya akan sukses. Itu hanya sebagai pijakan saya pribadi dalam proses di tatanan dunia aktivis kemudian disinkronkan dengan ideal-idealnya saya, gitu. Kalau misalnya secara idealnya begini, misalnya di gerakan begini, karena kadang masyarakat itu kan menilai bahwa kalau mahasiswa itu bisa segalanya, tetapi pada faktanya kan tidak, gitu kira-kira. Nah, itulah yang kemudian menjadi harapan saya ketika nanti selesai kuliah S2 ini, semoga tidak hanya sebatas sebagai aktivis yang sering turun jalan, maka kalau begitu terus sitra saya tidak baik, maka saya harus bisa memposisikan diri lah, paling tidak jadi pengusaha atau dosen nantinya, begitu kira-kira. Oke, apa pesan yang ingin yang ingin disampaikan kepada teman-teman dan adik-adik mahasiswa yang baru lulus, gitu kan, yang mau belajar ke dunia gerakan. Jadi begini, Mas Songki, adik-adik kita itu adik-adik mahasiswa ya, walaupun tidak semuanya. Kadang cenderung melihat seniornya yang sudah gagah. Jadi, kenapa saya katakan demikian? Dia agar tidak saya juga menyadari itu. Saya melihat senior dulu itu, senior ini tidak kerja, ya kan? Ya, saya cuma ngupah-ngupi, ngupah-ngupi, dapat dari mana, gitu kira-kira kan? Menarik sebenarnya bagi saya pribadi waktu itu untuk ditelak. Apa kira-kira rahasianya senior ini tidak kerja, baru lulus kuliah, tetapi uang ngupi ada, uang ngupi ada, jaringan banyak, jalan-jalan ada, mobil ada, mobil ada, gitu kira-kira. Ternyata setelah saya pelajari, saya dalami, oh ternyata ada kunci variable, ada kunci variable yang kemudian bisa menertarik adik-adiknya. Adik-adik kita sekarang itu cenderung melihat itu. Tertarik kepada hal itu. Hal itu, walaupun tidak mudah sebenarnya proses yang saya alami itu untuk mempositikan seperti sekarang. Maka saya katakan, saya untuk melanjutkan S2 saja, ini di luar dugaan, gitu kira-kira. tetapi ini, karena mungkin banyak belas kasih, belas kasih dari orang-orang kemudian dengan restu orang tua dan doa orang tua yang diterima. Sampai di hari ini, saya juga merasakan bahwa kebaikan yang mungkin pernah saya lakukan, saya rasakan hari ini. Jadi artinya, kamu sampai hari ini tidak mapan, tapi bisa melanjutkan S2 ya? Melanjutkan S2 saja. Jadi lucu sebenarnya saya melanjutkan S2 ini. Jadi pasca lulus S1 itu, saya kebingungan mau kemana, gitu kan kira-kira. Jadi karena kebingungan, saya aktif dikerakan, maka saya katakan tadi, ada senior yang menawarkan kepada saya, Basri, kamu sudah lulus kuliah S1, setelah ini kamu mau kemana? Kamu mau kerja? Mau nikah? Apa? Mau melanjutkan studi? Saya bengung waktu itu, tidak bisa menjawab. Saya mau nikah siapa yang mau dinikahi? Kemudian saya mau bekerja, saya mau kerja apa? Kerja dikerja di mana? Dan di mana? Kira-kira. Saya mau kuliah. Dapat dari mana, biaya? Dapat dari mana, gitu kan? Nah, dari kebingungan itu, saya waktu itu punya sepeda. Sepeda itu dibelikan adik saya. Dibelikan adik saya, hasil cumbangan lah, berdua kita, di keluarga saya itu. Jadi perjalanan saya, S2 ini, saya punya adik, kerja di Surabaya, dan dia yang sering membantu saya untuk melanjutkan studi. Kemudian, waktu itu saya pulang ke rumah, habis wisuda itu, saya pamit ke orang tua, saya mau melanjutkan studi, Melanjutkan studi, kira-kira gimana? ke bapak juga. Jadi orang tua saya itu bilang, ya, gimana mau melanjutkan studi, untuk makan saja, susah gitu, kira-kira kan. Orang tua saya itu kan, jadi TKI di Malaysia. kebetulan waktu itu, pas wisudahnya saya pulang ke Pemekasan. Nah, jadi waktu itu saya dengan secara tegas, tanpa ada, apa ya, saya yakin lah waktu itu, saya hanya minta doa restu saja, dari bapak dan ibu, tolong izinkan saya untuk melanjutkan studi. Nah, beberapa hari kemudian, saya rembuk dengan adik saya itu, saudara saya kan ada di Surabaya, satu perempuan. Jadi saya minta ya, sebentar untuk sepeda ini dijual. Saya mau melanjutkan studi waktu itu. Akhirnya, ya, tidak apa-apa bang. Jadi saya akan bilang, tidak apa-apa bang, kalau misalnya itu jadi kebaikan, silakan dijual. Tidak, saya nanti ganti kok, ketika saya ada rejiki. Alhamdulillah, tanpa disadari, saya sudah masuk semester tiga sekarang, dan insya Allah, dalam satu tahun ini akan lulus. Semoga saja, atas doa restu orang tua. Jadi kalau dari dulu sudah menerima negosiasi, tidak perlu dijual sepeda ya? Dan makanya, ya Allah, ya itulah dari perjalanan hidup saya. Dan artinya, mahasiswa-mahiswa yang baru lulus, jangan sampai belajar, memperkaya diri dengan cara-cara yang tidak benar, ketika turun ke pergerakan. Iya, dan itu pun tidak baik, sekalipun misalnya melakukan cara itu juga, tidak bakal lama. Tidak beroka. Tidak beroka. Karena, ya kita juga kan belajar dari, daripada pengalaman senior-senior. Kadang senior juga menyampaikan, secara tidak langsung kepada kita, ngapain kamu demo terus? Ngapain? Nah sebenarnya, kalau bagi saya itu kan, itu menjadi PR bagi saya. Kenapa kok senior? Kenapa kamu kok harus demo terus? Berarti kan ada cara lain gitu, kira-kira. Karena karakter senior itu kan berbeda-beda. Ada yang mengarahkan, sudah kamu lanjut ke studi, kamu maunya apa, begini, begini, dikasih arahan. Ya bagi saya, saya orang yang paling tidak mau, apa ya, katakanlah, Basri kamu ke sana, Basri kamu ke sini. Saya tidak mau. Tetapi, selama, siapapun itu yang memberikan arahan kebaikan bagi saya, entah yang paling muda, ataupun yang paling tua, saya terima itu, dan saya anggap itu guru gitu, kira-kira. Kalau misal, yang lebih tua, tapi mengajarkan tidak baik, mengarahkan tidak baik, ya no, no sense saya, tidak mau saya. Nah, dari situlah gambaran hidup perjalanan mahasiswa, maka saya tegaskan kembali, bahwa, tidak semuanya, gerakan itu, baik. Tidak semuanya, gerakan itu, ya buruk. Tetapi, pada esensinya, kalau gerakan itu dibangun dari idealisme mahasiswa, maka, puncak yang terjadi itu, seperti sejarah, 1998. Kalau misalnya itu ditatanan mahasiswa, dan itu pun kalau dijalankan betul, idealnya mahasiswa itu. Tetapi kemudian, kalau misalnya, aktif digerakan, ataupun hidup digerakan, itu hanya sebagai formal, untuk memperkaya diri, ya lebih baik, bagi saya, mending, ya kuliah pulang, kuliah pulang, tetapi cari kerjaan itu saja. Lebih baik itu ya? Ya, dah usah jadi aktivis, dah usah jadi apa, kayak begitu keren-keren.